Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, terutama wilayah ND, dikenal juga sebagai kota pelajar. Banyak perantau dari berbagai wilayah NTT yang menempuh pendidikan di sana. Tak hanya kurikulum wajib, para siswa juga bisa mempelajari banyak kegiatan dan kahlian lain melalui kegiatan ekstra kulikuler. Salah satunya, Marianus dan adiknya Desti. Sejak duduk di bangku SMA, keduanya merantau dan menumpang tinggal di rumah saudaranya, Bapak Alan dan Mama Helen. Marianus dan Desti lahir dan besar di kecamatan Wolojita yang berjarak sekitar 70 km dari kota ND. Dengan mobil, butuh waktu 2 jam untuk sampai ke sana. Selepas ujian, keduanya memutuskan pulang kampung untuk bertemu dengan keluarganya. Kami tiba di kecamatan Wolojita bertepatan dengan jam pulang sekolah para siswa SMP. Di sekolah ini pula, Marianus dan Desti bersekolah karena ini adalah SMP terdekat dari kampung mereka. Jaraknya sekitar 5 km dari rumah dan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 jam. Karena tak banyak warga desa yang memiliki motor yang cukup mumpuni melalui jalur ini. Kami berjalan melintasi perbukitan yang menghubungkan kecamatan Wolojita ke desa Wiwi Pemo. Jaraknya sekitar 2,5 km atau sekitar 1 jam berjalan kaki. Kami melintasi jalur yang dipenuhi semak belukan liar. Jika hujan turun, mereka pun harus tetap berjalan ke sekolah meski seragam telah basah kuyuk. Terbayang apa saja yang mereka jumpai di sepanjang perjalanan. Di generasi orang tua Marianus dulu, tak banyak warga yang bisa melanjutkan sekolah. Lantaran jauhnya jarak sekolah dan rute perjalanan yang berbahaya. Nah, kalau teman-teman ini semua, teman-teman yang di depan itu, ada bedanya teman-teman yang di sekolah dengan teman-teman yang satu desa sama kamu? Bidah sih, termasuk untuk cara bergaulnya, ketika ada kegiatan di lingkungan. Bagus sekali anak-anak ini kalau mau tampil, apa-apa kegiatan itu aktif sekali. Gimana anak di desa? Agak kupir sih kalau anak yang tidak sekolah lagi. Memang banyak yang tidak selanjutkan sekolah itu? Kalau di WIPEMO itu jarang sekali kita temui anak-anak yang tidak sekolah lagi. Karena minimal ke jalan yang tadi itu ya, ada SMP situ ya. Sesampai di kampung halaman, Marianus dan Desti mempertemukan kami dengan kedua orang tuanya, Benek Diktus Devi dan Teresia Ero. Sesuai tradisi setempat, kami disambut kepala desa WIPEMO yang masih bersaudara dengan orang tua Marianus. Kalungan kain tenun ini menjadi simbol sambutan ramah warga pada kami. Oh, jadi emang khas desa WIPEMO ini ya? Iya, iya. Cara penyebutan di desa WIPEMO seperti ini pemirsa tersanjung sekali karena tadi saya niatnya mengantarian dan Desti, kemudian justru disambut sama mama-mama yang membuat tenun dan langsung diberikan kainnya, dipakaikan langsung sama bapak desa. Desa WIPEMO yang terletak di kaki gunung Kelibara terdiri dari lima kampung yang terpisah berjauhan. Keluarga Marianus hidup dengan bertani bawang merah yang terletak di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju ke kebun, kami harus mendaki bukit yang lumayan terjal. Sungguh sayang, kebun luas ini tak mampu memberikan hasil berlimpah karena sebagian besar gagal panen. Padahal 8 juta rupiah sudah melayang untuk biaya mulai dari mengolah lahan, menanam benih, dan perawatan hingga saat ini. Penghasilan keluarga pun masih harus tergerus untuk membayar biaya rumah sakit. Pernah tidak bapak tidak bisa bekerja, akhirnya mama yang jadi tulang punggung itu urus anak-anak gitu, pernah? Iya, mulai dari tahun 2010, tiga tahun bapak tidak kerja. Oh, bapak sakit apa? Kan operasi, kan butuh istirahat, tidak boleh kerja berat. Istirahat, itu operasi apa mama? Sakit apa bapak? Yang pankreas tadi, yang pankreas, padu hati pecah nih. Operasi belah semua ini, 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 bor di belakang ini juga. Mama dapat uang dari mana untuk operasi bapak itu kan belasan juta, terus biaya anak. Iya, pergi gade barang perhiasan mama. Iya, pergi gade. Gagal panen juga banyak dialami warga lainnya, yang kewalahan bertani di kontur tanah kering, tanpa ada sumber air sejak puluhan tahun lalu. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah ketiadaan sumber mata air untuk mengairi tanaman-tanaman ini. Karena berbagai jenis tanaman akhirnya gagal panen, bahkan tanaman-tanaman yang biasanya ditanam di musim kering pun gagal panen semua tahun ini. Tanah dan lahan memang terbilang luas. Namun sayang, stimulus bantuan dari pemerintah, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan, sangat jarang menyentuh mereka. Bayangkan, di lahan seluas ini, hanya 10 kg bawang merah yang bisa kami panen. Kurangnya air, membuat bawang merah tumbuh sangat lambat. Selain bawang merah, warga juga menanam cengkeh, kemiri, coklat, dan kopi dengan jumlah lebih sedikit. Warga tak pernah mendapat pengarahan bagaimana memaksimalkan potensi sumber daya alam yang harusnya sangat melimpah ini. Para petani sama sekali tak punya strategi menghadapi kondisi alam seperti ini. Mama kalau dapat uang dari hasil nanti jual bawang, mau beli apa? Biasa? Beras. Beras? Beras, ikan. Pokoknya sembako buat makan? Iya. Menghabiskan waktu hingga 4 bulan di ladang, keluarga Marianus hanya mendapatkan uang sekitar 200 ribu rupiah saja dari hasil menjual bawang merah. Sebagai tambahan penghasilan, beberapa warga juga memelihara hewan ternak yang bebas merumput liar di berbagai sudut wilayah desa. Salah satunya, kuda. Satu hal lagi yang kerap mengganggu aktivitas warga, yaitu tidak stabilnya aliran listrik. Dalam seminggu, berulang kali listrik padam. Namun beberapa warga yang memiliki genset, juga kebanyakan hanya menjadikannya sebagai pajangan saja. Karena harga solar di sini sangat mahal. Lampu pelitalah yang menjadi andalan warga. Tidak sulitkah bacanya ini huruf rapat, cahayanya juga gerak-gerak buram ini? Tidak ini sudah terbiasa dari kecil. Dari umur berapa kamu kerjakan tugas malam-malam ini? Dari umur 7 tahunan. Lampu pelita dan lilinlah yang menjadi penerang di malam gelap. Kapan kita bisa listrik ini bisa nyala terus ya? Ya, menunggu jawaban. Yang terakhir menunggu jawaban nanti akan disampaikan ke pihak yang punya kepentingan itu. Jalan menunggu jawaban. Jalan menunggu jawaban nanti akhirnya. Jalan menunggu jawaban. Dan buat waktu sama.